Pemirsa pasca kejadian tragedi peluru nyasar, anggota Polres Tanjaparap dalam pengungkapan kasus sapu beberapa waktu lalu. Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartono menjeguh korban atas nama Ubay Dila, korban insiden peluru nyasar. Bahkan Kapolda Jambi sampaikan permintaan maaf secara khusus terhadap korban, dengan mendatangi secara langsung ke rumah korban. Pasca kejadian insiden ibu hamil terkena peluru nyasar, saat tengah penanggapan ungkap sapu seberat 3 kg oleh Polres Tanjaparap pada 17 Desember lalu. Guna memastikan kondisi korban ibu hamil atas nama Ubay Dila dalam kondisi baik dan sehat. Orang nomor 1 di Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartono, rambu sore mendatangi rumah korban. Guna melihat kondisi korban, serta menyampaikan maaf secara langsung atas kejadian tersebut. Ketika anggota sedang mengamankan kelaku, peluru mengenai salah satu masyarakat di sekitar TKP. Ini sudah satu bulan yang lalu. Saya jenguk sekarang, kondisinya Alhamdulillah sudah membaik. Yang tentunya ini menjadi tanggung jawab kami, bagaimana nanti penyembuhan dari korban ini akan kita tuntaskan. Akan kita pantau terus, mudah-mudahan bisa cepat pulih. Yang jelas dari kami, krihatin, sekaligus juga kami akan mempertanggung jawabkan itu semua. Ya, tentunya kemarin juga diungkap di Jambi, 52 kg. Artinya masyarakat harus sadar bagaimana permasalahan narkoba ini sudah menjadi perhatian kita bersama. Ketika saya harapan masyarakat mengetahui ada peredaran narkoba, pengirim narkoba, agar tidak ragu-ragu untuk melaporkan ke polisi, sehingga polisi bisa melakukan tindakan-tindakan, sehingga bisa meredam daripada peredaran narkoba yang ada di masyarakat. Kedatangan Kapolda disambut baik oleh korban Ubedila, beserta Suapi, dan berterima kasih atas kepedulian Kapolda Jampi, Irjen Porus, di Hartono, yang secara langsung mencenguk dirinya. Atas kejadian tersebut, ia pribadi telah memaafkan kejadian tersebut, dan ini dianggap sebagai musibah. Namun tetap berharap tanggung jawab penuh. Akibat kejadian tersebut, ia tidak mampu bekerja kembali, hanya dapat duduk di kursi roda dan sulit beraktifitas dengan normal. Kedatangan Kapolda, Kapolda, semuanya, sudah memenuhi kebutuhan semua. Jadi untuk kebutuhan dibantu selama ini ya? Seperti apa dulu? Seperti apa? Tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh lah, Pak Kapolda sampai selesai. Dari istri saya, terima kasih kepada Bapak Kapolda atas kunjungannya ke sini, telah melihat istri saya. Harapan yang ini, berharap ke depannya istri saya cepat sembuh, untuk penanggung jawabannya sampai saat ini sudah ditanggung jawab sepenuhnya. Baik pengobatan dan lain-lain ditanggung jawab sepenuhnya. Baik Kapolda, maupun Kapolda juga. Siapa nama, Pak? Sampai selesai lah. Surnya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.